Intro Juventus angkat koper meski menang 3-2 atas Porto via babak tambahan pada leg kedua 16 besar Liga Champion di Allianz Stadium Pasukan Pirlo tersingkir karena kalah agresifitas, gol tandang dalam agregat 4-4 Pelatih sinyonya tua Andrea Pirlo menyebut kesalahan yang dibuat Cristiano Ronaldo menjadi salah satu penyebabnya Dilaga dini hari tadi, gol sinyonya tua dicetak Federico Ciesa pada menit ke-49 dan menit 63 Serta Adrian Rabiot di menit ke-117 Sementara dua gol tim tamu dibukukan Sergio Oliveira menit ke-19 dan ke-115 Gol kedua Oliveira terjadi melalui skema tendangan bebas Ronaldo dan Rabiot yang ditunjuk sebagai pagar betis justru berbalik badan ketika si kulit bundar menghampiri Mereka seakan-akan takut dengan bola, hal tersebut yang disayangkan Pirlo Kami memilih pemain untuk masuk ke dalam pagar betis Belum pernah terjadi sebelumnya mereka, Ronaldo dan Rabiot berbalik Mungkin mereka merasa tendangan bebas yang diambil sangat jauh sehingga tidak bahaya Itu adalah kesalahan biasanya tidak terjadi Para pemain tidak merasa itu adalah situasi berbahaya dan kebobolan gol Saya tidak berpikir bisa mengeluh kepada para pemain atau meminta lebih Karena mereka memberikan yang terbaik hari ini Kata Pirlo dikutip dari Football Italia Terima kasih telah menonton!